Halo semuanya sebelum mulai video ini jangan lupa klik tombol subscribe ya karena subscribe itu gratis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat YouTube ini berkunjung ke tempat tanah ini yang baru Hai nemprot tanaman ini masih pemula yang antara apa ya ya itu masih belajar masih pemula dan masih perlu bimbingan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala selalu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ini lumayan ini pernah ini seprapat ini dapat capiknya ini masih apa ya kembang-kempis ini untuk capiknya ini mohon maaf ini ngomong sasar susur ini ketemu anak kaget ini kaget karena apa ya habis kena angin yang di atasnya Greenhouse nya tutup di atas kena angin jadi kebuka ya di atas dikabari wah kebuka langsung kami kesini yang lihat bener ternyata nah itu yang di atas ini paranetnya ya ya karena ada angin agak besar terbuka ini belum belum diperbaiki lagi rencana katanya mau ditutup pakai yang dari plastik ya kalau dari plastik nanti otomatis air tidak bisa masuk ke dalam tapi katanya biar aja dulu untuk untuk percobaan apakah nanti akan diserang hama atau tidak karena walaupun nubang tapi yang di atas itu dan cabai ini sudah panen sekali ya karena belum belum banyak untuk keluar cabainya ini cabai rawit mohon yang sudah berkunjung nanti bisa memberikan saran gimana baiknya untuk Greenhouse ini ya sekali lagi masih belajar karena juga sambil sambilan kerja kantoran jadi bisa ngerusi hanya sore ya sore itu pun kalau kalau ada waktu kosong biasanya kalau pulang jam 4 sampai rumah nah disitulah bisa melihat tanaman cabainya ini kan sudah lumayan keluar ruang agak banyak ya untuk bikin Paranet ini ya maaf Greenhouse ini termasuk Paranetnya juga tapi Alhamdulillah ini di dalam juga bersih rumput-rumput tidak nampak untuk tumbuh sekali lagi mohon petunjuk dan saran bisa isi di kolom komen ya untuk cara-cara pengamanan Paranet yang sudah kebuka karena ya sudah padahal sudah termasuk kuat ya sudah dipaku di apa pakai baca ringan namun namanya juga terbuat dari plastik ya mungkin karena kuatnya angin otomatis yang sudah diplepet kalau orang jauh bilang diplepet itu mungkin lepas karena kekuatan anginnya dan mohon untuk sobat YouTube yang berkunjung ke konten sulati mohon dibukanya bisa klik subscribe komen dan silahkan bisa di-share nah itu ada terlihat cabainya habis dipanen ini ya bojah hanya ada yang tertinggal satu dua ini kita petik pas kemarin panen walaupun enggak banyak tapi ya Alhamdulillah bisa panen langsung didatangi petani ya ke sini oh ya ini lokasinya ada di wilayah Prambanan Sleman Yogyakarta ini cabai rawitnya kalau untuk bikin sambal sambal merah ukuran tanah ini sekitar 8x 30 ya nah itu di atas kelihatan lagi ini parahatnya ngumpul mohon maaf tapi durasinya enggak panjang karena memang kita mau ngambil taruh panjang juga enggak bisa ya kita akan keluar dari sini ini habis disemprot ya disemprot sama anak saya nah ini di depan greenhouse nya nah ini anak saya nih masih santai-santai masih santai-santai habis apa habis nyemprot ini ada capeknya untuk nyambel pas terima kasih sekali lagi terima kasih yang sudah berkunjung sudah memberikan dukungan kepada konten Jolar TV dan kami akan undur diri mohon dimaaf ya durasinya hanya pendek dan mohon untuk masukan dari sobat Youtube untuk kebaikan dan untuk kelancaran dan untuk kesuksesan di dalam menanam cabai ini ya untuk pemula ya masih namanya juga pemula masih belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh